Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Dokter lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan spesialis di Amerika Serikat dan melakukan program residensi di Montgomery Hospital Medical Center di Pennsylvania, a Temple University School of Medicine affiliated network program. Family Medicine itu basisnya adalah preventionnya, jadi saya lebih suka untuk prevensi daripada untuk mengobati. Jadi prevensi itu bagaimana supaya mencegah supaya kita tidak terkena tekanan darah tinggi, bagaimana supaya mencegah kita tidak terkena diabetes. Jadi prevensi itu lebih penting dan of course kalau memang sesudah prevensi tidak bisa tertangani ya kemudian adalah treatmentnya. Jadi Family Medicine itu lebih ke prevensi. Dan juga untuk Family Medicine itu sebagai primary care doctor, kami itu juga deteksi dini. Jadi seperti untuk wanita-wanita breast cancer itu deteksi dini breast cancer dengan mammogram. Dan juga deteksi dini. Dan juga deteksi dini cervical cancer itu dengan pap smear. Jadi ada beberapa deteksi dini yang bisa dilakukan sebagai Family Medicine primary care. Sampai kemudian kami menemukan seorang kardiologis yang membutuhkan primary care doctor. Jadi kemudian kami bekerja sama. Dan pada saat itu sekitar tahun 2011, jadi internet itu belum banyak sekali appointment online itu belum ada. Jadi kami mulai dari awal dari mulut ke mulut, dari door to door, bahkan dari door to door saya memulai klinik dengan zero pasien. Kami mulai dari door to door, dari mulut ke mulut. Setiap ada street fair di New York City. Kalau summer ada street fair di New York City. Kami membuka stand dan anak-anak saya, staff saya, semuanya memberikan brosur-brosur kepada masyarakat sekitar yang menghadiri street-street fair itu. Dr. Julian adalah seorang dokter di New York Hotel Trades Council selama beberapa tahun, memberikan perawatan medis bagi karyawan hotel dan keluarga mereka di New York City. Dia juga telah berpraktek di layanan Gary R3 di New York City dan Medical Offices of Manhattan selama bertahun-tahun. Pengalamannya membuatnya mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan. Dan, ia telah 26 tahun berkarir sebagai seorang dokter di Amerika Serikat dengan perolehan kepuasan pelanggan yang tinggi. Selain itu, ia juga kerap memperoleh beragam penghargaan seperti fellow degree dari American Academy of Family Physicians. Dan dari tahun 2013 hingga 2024, ia memperoleh penghargaan sebagai top doctor. Berdasarkan dari review-review yang kami terima, jadi kami mendapat banyak five-star review dari pasien-pasien itu mengundang pasien-pasien lain untuk datang ke klinik kami. Jadi, sesudah appointment kami penuh dan klinik kami sudah tidak mencukupi lagi tempatnya, kami kemudian membuka, memperbesar klinik kami. Jadi, yang dari awalnya hanya sekitar 10 sampai 11 ruangan, kami perbesar lagi dan kita mempunyai 20-30 ruangan. Dan kemudian kami bisa untuk meng-hire dokter-dokter yang lain. Walau sibuk, Dr. Josephine tetap hidup seimbang dengan selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Dan Dr. Josephine berpendapat bahwa perempuan, walau mandiri tetap harus bisa mengingat kodratnya sebagai wanita. Kemudian sesudah pandemi, kami juga expand lagi ke 72 street di West Side dengan Broadway ya. Jadi, sekarang klinik office kami berubah namanya dari Medical Office of Manhattan menjadi Medical Office of Manhattan. Jadi, ceritanya kira-kira seperti itu. Berikut varusyut Dr. Josephine Julian bersama High End Magazine. Look pertama Dr. Josephine mengenakan busana putih dari brand Fendi. Ya, cocok banget dengan fashion saya. Memang saya suka dengan warnanya dan juga dengan modelnya. Dan juga dengan fitnya ya, sangat fit untuk pemotretan hari ini. Sementara look kedua, Dr. Josephine mengenakan blouse dari Tory Burch dan blazer dari brand Fendi. Untuk pemotretan yang kedua, saya memakai blouse story Burch, pant story Burch, dan blazer dari brand Fendi. Oh, this outfit feels and looks elegant. I love it. Look tiga, mengenakan gaun dari Terrani Couture. Pemotretan ketiga, saya mengenakan gaun cantik dari Terrani Couture. Gaunnya sangat elegant and the color is perfect for Indonesian skin. Look keempat, mengenakan gaun cantik dari Basic Black Label. Pemotretan keempat, high end, saya mengenakan Basic Black Label. Bajunya sangat elegan dan sangat comfortable untuk dipakai. Dan bahannya pun sangat luwes di badannya. Paling suka karena mungkin untuk tipe saya adalah Fendi yang pertama. Karena memang agak sportif dan campur feminin. Jadi itu yang my favorite so far. Ya, kadang-kadang saya kombinasi ya. Kalau untuk bekerja, saya sukanya yang elegan dan kadang-kadang juga sportif ya. Dan of course, kalau lagi main golf, saya berusaha untuk sportif mungkin. Dan juga tetap fashionable, meskipun hanya untuk golf aja. Jadi ada brand-brand tertentu juga untuk golf itu yang populer gitu. Jadi meskipun hanya main golf, saya juga berusaha untuk fashionable.